Dari rangkaian program yang kita lakukan ini memang pembangunan katakanlah wisata desa ini punya respon cukup baik. Berkata kita sudah bisa menyerap sekitar 30 tenaga kerja yang terlibat di sini. Artinya desa sudah bisa mengentaskan pengaluran secara mandiri sebagai pemuli desa yang bekerja di sini. Yang kedua masyarakat ini sudah banyak terlibat sekarang ini yang membuat produk home industry jajanan atau kuliner yang masih yang itu bisa dijual di Nangkulapak ini. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Ratu, kembali dalam unboxing. Kali ini saya Yanu Arribowo bersama tim Radar Tulungagung tengah berkunjung ke wilayah Tulungagung agak kecelatan. Kali ini ada sosok kepala desa muda dari desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu. Langsung saja bersama Mas Kades Anang Mustafa. Selamat sore Mas! Selamat sore Mas Yaak! Kedatangan kami bersama tim kali ini sebenarnya lebih ke penasaran dengan prestasi yang diraih desa Kendal Bulur selama mungkin 3-2 tahun terakhir. Pasalnya kemarin dari wawancara teman-teman itu banyak prestasi yang diraih selama tahun 2022, kalau tidak salah itu ada 8 prestasi baik regional maupun nasional. Salah satu mungkin yang paling menonjol kemarin adalah lomba desa tingkat provinsi atau nasional? Tingkat provinsi, setelah itu tingkat regional, nasional. Mungkin langsung saja ini bincang santai, perkenalan dulu nanti kita jagung santai sambil mengulik-mulik apa saja yang ada di desa Kendal Bulur. Terima kasih Mas Yaakno dari Ratu Badatulungagung bahwa desa Kendal Bulur ini memang secara geografis tidak jaduh dari perkotaan. Letaknya ini sangat strategis, jadi disini tentunya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nah dari potensi itu dan dari program atau tugas pemerintahan desa yang terbagi menjadi 4 bidang itu di bidang pelayanan pemerintahan, di bidang pembinaan, di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini yang menjadi tanggung jawab kita, pemerintahan desa bagaimana APB Desa itu mampu mengelola 4 bidang itu sehingga pada akhirnya nanti memang benar-benar untuk pemanfaatnya bagi masyarakat desa. Nah itulah yang kemarin, goalnya ini di lomba desa ini kemarin kita sudah bisa mencapai di tingkat nasional. Pak salah satu kemarin dari bocoran yang saya terima, kan hobi jenengan sepak bola. Iya. Dulu sebelum jenengan menjabat Kendal Bulur belum punya lapangan sepak bola permanen. Akhirnya jenengan ketika mulai menjabat, ini mungkin periode kedua sama tampan yang PAW. Iya, PAW. Oh jenengan akhirnya bisa memujukkan lapangan desa yang plus-plus. Karena sekarang kita ada di Nangkulapak, itu ada lapangan desa yang dikelilingi dengan berbagai fasilitas yang memanjakan masyarakat mungkin tidak hanya desa Kendal Bulur dan sekitarnya. Itu awalnya bagaimana mas, kalau punya ide desa harus punya lapangan sepak bola? Iya. Jadi pada waktu itu saya menjabat 2018, waktu itu desa masih punya lapangan sepak bola itu pinjam tukar garapat dengan anak warga. Karena mayoritas tanah khas desa yang dimiliki pemerintah desa ini adalah lahan pertanian. Nah, berangkat dari kita melihat regulasi pemerintah mulai dari pusat sampai yang ada di daerah bahwa waktu itu 2018 itu ada prioritas penggunaan dana desa. Ini yaitu salah satunya untuk mewujudkan sarana-prasarana olahraga yaitu lapangan desa. Bahkan waktu itu kementerian desa, satu desa, satu lapangan olahraga desa. Nah, baru ketika saya ikut pemilihan lagi serentak 2019 bahwa membaca potensi yang ada di desa dan masalah itu saya sampaikan di visi misi saya. Bahwa kita punya program prioritas yaitu pembangunan lapangan sepak bola sekaligus juga sebagai tempat rekreasi keluarga. Karena waktu itu estimasi saya nanggung. Kita itu punya letak strategis tidak jauh dari perkotaan. Namun, kalau kita cuma membangun lapangan desa saja ini nilai manfaatnya ini tidak begitu banyak. Sehingga peluang untuk membuat semacam wisata keluarga ini yang bersamaan dengan lapangan desa ini menjadi prioritas kita yang itu sudah kita petakan. Ini menjadi potensi yang luar biasa nanti ke depan apabila kita mampu memang menggunakan dana desa ini untuk kepentingan pembangunan lapangan desa maupun tempat rekreasi keluarga nanggung lapak ini. Pak, untuk mewujudkan lapangan sepak bola desa yang permanen ini, dulu langsung sepaket dengan fasilitas wisatanya ini atau lapangannya dulu terus dari tahun ke tahun menambahkan dan akhirnya menjadi nanggung lapak ini. Iya, karena setelah saya terpilih lagi dalam pembinaan Belkades itu, misi-misi dimasukkan dalam RPGM desa, rencana pembangunan jangka menengah desa, sehingga dalam RPGM itu sudah kita buat master plan. Karena tidak mungkin kita membangun lapangan sepak bola sekaligus tempat wisata dalam waktu hanya satu tahun dua tahun, karena ini membutuhkan anggaran yang besar. Karena kita juga tidak mungkin mengorbankan semua dana desa ini kita korbankan untuk disini, karena masih ada kegiatan lainnya yang itu perlu kita petakan. Sehingga untuk kegiatan pembangunan lapangan dan wisata desa ini dilakukan secara bertahap. Berarti kita mulai sejak tahun 2019, akhir sampai hari ini terus secara bertahap sesuai dengan master plan yang sudah. Ini berarti belum selesai? Belum, belum. Target maksimal sesuai rencana awal? Kalau target itu sebenarnya kalau kemarin tidak ada COVID itu, karena kita kemarin ada COVID, ada revoking, anggaran. Sebenarnya satu periode ini sudah penuh, artinya dalam tempoh lima tahun, kemarin itu setiap tahun sudah kita ada progres tersendiri. Ini anggarkan, ini kan ketunda, sehingga hari ini kita rasa masih sebatas 60% dari master plan idealnya yang ada di wisata desa Nanggulapak ini. Terus untuk sampai awal tahun 2023 ini, dari master plan yang sudah direncanakan, yang belum terrealisasi, Jadi yang pertama konsep wisata, ini kan wisata ramah anak. Karena dijangkau, mudah dijangkau dan memang segmentasinya kita itu keluarga. Jadi kita ingin kita penuhi bahwa fasilitas wahana mainan anak ini yang akan semakin kita perbanyak ke depan. Karena mulai tahun ini kita anggarkan juga penyertaan modal bundes untuk pengadaan wahana mainan anak nanti secara bertahap. Karena itu penting sekali, selanjutnya nanti juga ada kolam renang sebagai bagian daripada wahana yang ada di Nanggulapak ini. Pak, ini kan istilahnya area terpusat, lapangan sepak bola dan fasilitas wisata yang rata anak. Kemarin saya lihat dari contekan temen, itu ada edukasi wisata kampung patin, kampung kambing, kampung tembakau, kampung tarawitan sama apa? Edo wisata artinya PKK. Itu berdekatan dari sini ya? Iya, nanti setelah kita bisa membangun destinasi wisata, ternyata kita kembangkan di Tendaburu itu banyak potensi di perikanan peternakan ini yang itu menjadi bagian daripada edu wisata. Sehingga tentunya ini kemarin sangat menarik sekali, sudah ada beberapa dari perguruan tinggi yang melakukan edu wisata di desa Kendaburu, di desa wisata ini. Jadi kita sejak tahun 2022 awal kemarin itu, kita sudah di SK Bupati ini menjadi sebuah desa wisata berbasis edukasi. Jadi ada paket wisata, bukan hanya kita menikmati di Nangkula saja, tapi kita bangun paket wisata itu yang mengangkat potensi-potensi yang ada di desa. Mulai dari bagaimana ada yang namanya kampung patin, budidaya ikan, sekaligus pengolahan ikan patin, mungkin untuk nugget, untuk keripik rambak, atau kita ajak. Ada paket yang namanya kampung kambing, di sini ada budidaya kambing Etawa, merasusu pengolahannya, ada juga kambing EPE, penggemukan kambing. Di sini tiap RW, satu RW itu satu kelompok kambing, ini sudah kita lakukan. Ada juga yang namanya kampung tembakau, kampung tembakau itu bisa kita nikmati mulai bulan Mei sampai akhir tahun waktu musim pemarau, karena Kendaburu itu memang bagian daripada budidaya tanaman tembakau yang ada di Tulung Agung ini. Jadi ada lagi yang terakhir kemarin dari KWT, kelompok wanita tani mengembangkan rumah pekarangan yang dinamakan hatinya APKK itu sebagai pusat edukasi tanaman toga, penghidaya sayuran, hidroponik, maupun akuaponik yang ada di lingkungan rumah ini. Pak, untuk yang terbatas waktunya kan kampung eduwisata, kampung tembakau, itu berarti mulai penanaman, panen, gimana? Jadi yang kita tawarkan itu mulai bulan Mei itu ada budidaya pemibitan tembakau. Jadi pembenian tembakau itu, bibit tembakau itu ada di situ satu RT, itu punya usaha semua. Jadi pembenian tembakau itu, sehingga memang banyak dari luar kota itu yang ambil bibit tembakau varietas. Gagang Siti dan Recep ini yang berasal dari Gendal Bundur ini bibitnya. Berarti dari Gendal Bundur sendiri punya varietas unggul tersendiri? Ya, itu yang memang varietas asli dari Tulung Agung, namanya Recep Gagang Siti itu. Kalau nanti akhir tahun, sekitar bulan nanti Oktober, November, itu nanti bisa kita kenalkan pengolahannya pas kapanen. Jadi tembakau itu setelah dipetik, dibawa pulang, nanti pengolahannya dirajang sampai dengan beberapa tenaga kerja, itu bisa kita kenalkan pengolahan tembakau. Terus gini, dari beberapa paket eduwisata, Kampung Kamping, Kampung Patin, Kampung Tembakau, Karawitan, Terus hatinya PKK, itu yang menjadi salah satu tembak beberapa ekon yang ada di desa Gendal Bundur. Selain paket eduwisata, mungkin ada agenda tahunan kayak festival apa gitu, ada nggak? Ya, Gendal Bundur ini sudah kita mulai untuk yang namanya Gendal Bundur Culture Heritage itu. Jadi festival tahunan, jadi pekan budaya, di situ ada pameran UMKM, di situ ada bentas seni dari potensi kebudayaan yang ada di desa, di situ ada kirap sedekah bumi atau kirap rumpang dan hasil-hasil bumi yang ada di desa, ini biasanya kita lakukan di bulan Muharam sekaligus dengan biasanya kegiatan bersih dari desa, yang menjadi agenda festival tahunan kita desa Gendal Bundur. Itu apa Gendal Bundur Heritage tadi dipusatkan di sini? Iya, Gendal Bundur Culture Heritage itu kita puasatkan memang di wisata Nanggulapak ini. Berarti itu pesertanya khusus warga desa Gendal Bundur dan potensi-potensi yang dimiliki itu? Iya, potensi-potensi apa yang dimiliki, terus ada juga nanti kelompok UMKM yang kita ganteng yang bisa masuk di sini, untuk mendukung meriahnya agenda Gendal Bundur Culture Heritage ini. Itu ada pawenya keliling desa atau gimana? Iya, pawenya itu jalan di jalur utama desa. Berarti jalur utamanya ini Mbak? Iya. Dari arah ke selatan, pemutar desa gitu ya? Iya. Itu selama ini kan sudah masuk di periode kedua meskipun yang pertama tidak penuh. Iya. Itu respon masyarakat dengan perkembangan dari awalnya belum ada lapangan, belum ada eduwisata yang kita sebutkan tadi, sampai ada pawen kira budaya itu, respon masyarakat itu bagaimana? Jadi begini, dari rangkaian program yang kita lakukan ini memang pembangunan katakanlah wisata desa. Ini punya respon cukup baik. Ternyata kita sudah bisa menerap sekitar 30 tenaga kerja yang terlibat di sini. Ini artinya desa sudah bisa menghentaskan penganduran secara mandiri sebagai pemuda-pemuda desa yang bekerja di sini. Yang kedua, masyarakat ini sudah banyak terlibat sekarang ini yang membuat produk home industry. Ini jajanan atau kuliner yang ditemasi yang itu bisa dijual di Nangkulapak ini. Nah, untuk fasilitas sarana olahraga ini tentunya sangat mendukung sekali sebagai sarana olahraga masyarakat. Selain lapangan sepak bola, ini ada juga lintasan jogging track ini. Lintasan jogging track ini digunakan masyarakat untuk jogging maupun treadmill. Kalau pagi itu rame masyarakat, soalnya kalau hari ini kita mau treadmill jogging di pinggir jalan raya, pasti banyak ke single motor. Iya. Berarti terkait dengan fasilitas yang dimiliki Nangkulapak ini sudah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Mungkin tadi sebutkan bau bincendengan sepak bola. Iya. Sekarang sudah punya lapangan sepak bola permanen. Terus yang memanfaatkan ada nggak Pak? Yang rutin di sini? Iya, SSB atau apa? Kita punya SSB namanya Kaisar. Berarti kita bentuk sejak tahun 2003. Sejak tahun 2003 itu kita bentuk yang namanya SSB Kaisar untuk menampung anak-anak desa ini biar tersalurkan yang punya bakat, potensi, sebagai hobi untuk kegiatan positif nanti di desa. Berarti lapangan juga nggak mau batir akhirnya? Iya. Setiap minggu tiga kali. Hari apa Pak itu? Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dari kelompok umur mungkin? Dari kelompok umur usia yang paling banyak anak SD sama SMP. Berarti dari hobi jenengan terus mewujudkan sepak apa? Lapangan sepak bola desa akhirnya. Karena SSB yang sebelumnya tidak mempunyai lapangan yang permainan miliknya desa akhirnya bisa memanfaatkan di lapangan yang ada di desa Kendal Bulur. Pak. Dari sekian banyak prestasi yang mungkin katakan yang tahun terakhir tahun 2022. Kalau saya baca sekilas tadi ada delapan. Itu yang paling tinggi apa Pak? Yang paling tinggi itu ya ketika lomba desa kemarin di tingkat nasional itu kemarin. Jadi kenapa saya anggap itu sebuah prestasi yang membanggakan? Karena lomba desa ini bukan dinilai dari sejauh mana kinerja kepala desa, tapi juga dinilai dari empat bidang itu. Pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika lomba desa itu yang dinilai bukan pelayanan pemerintahan, tapi juga lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Seperti kelompok tani, kelompok peternakan, kelompok perikanan, sejauh mana peran pemerintah desa dalam mendampingi dan memperdayakan itu. Ini kelompoknya produktif atau tidak, ini sudah bekerja sama dengan pihak swasta atau pengembang atau belum dan lain sebagainya. Jadi lebih komprehensif, makanya kemarin waktu lomba desa itu kita melibatkan waktu hari H pendidikan ada sekitar 1.200 masyarakat yang kita lipatkan. Karena ada 41 titik yang itu diganjungi tim juri dari Kemendagri kemarin. Pak, dari beberapa potensi yang dimiliki yang akhirnya dikemas menjadi bentuk eduwisata kayak patin, ada minapadi, ada tembago itu yang paling tinggi hasilnya istilahnya sesuai dengan master plan yang sudah jenengan rencanakan sejak awal menjabat. Terus akhirnya sudah sesuai harapan atau malah melampau itu yang mana? Jadi begini, kalau produktivitas perolehan masyarakat itu yang jelas ya di bidang tembago, tembago, patin ini tinggi. Tapi kalau hari ini berbicara eduwisata, kalau khusus anak-anak SD ini tertarik di minapadi. Di sini kita kenalkan budidaya mancing, kita kenalkan tanam padi. Yang kedua di kampung kambing. Kampung kambing kalau anak-anak SD itu suka meras susu kambing, menikmati juga olahan susu kambing itawa. Ini anak-anak ini tertarik laksub daya. Kalau nanti segmentasinya mahasiswa, orang mahasiswa lebih banyak suka di budidaya ikan patin. Jadi di kampung patin ini, karena di kampung patin itu selain pengenalan budidaya ikan juga pengolahan. Nanti berkaitan dengan kelopok UMKM. Jadi hasil olahan itu dibuat untuk nugget, kribik patin, rambak patin. Nah itu nanti keterkaitan dengan UMKM yang ada. Bagaimana packingnya, brandingnya, ini yang banyak segmentasinya mahasiswa. Itu berarti selama ini ada pendampingan dari kampus tertentu ya Pak? Selama ini, Alhamdulillah, ketika kita sejak tahun 2020, itu kita sering dapat pendampingan. Berarti hari ini banyak perburuan tinggi, ini yang menawarkan, melakukan pendampingan di desa Genda Bulur. Tinggal Genda Bulur ini, kita pemerintah desa menyiapkan, ini mau kelompok mana yang didampingi. Karena kemarin ada kelompok UMKM packing product, jadi diajari bagaimana membuat packing product yang menarik, digital marketing yang bagus, mungkin perizinannya PIRT, ada juga yang mendampingi di sektor perikanan. Nah perikanan itu bagaimana terkait budidaya ikan patin itu agar lebih efisien, pakan sentratnya dan lain sebagainya. Ini berarti kan dari satu periode plus yang satu tahun, berapa bulan, tiga bulan, empat bulan tadi ya. Banyak progres prestasi dari awalnya yang belum ada menjadi ada. Contoh mungkin salah lapangan sepak bola dan fasilitas wisata yang mengelilinginya. Mungkin saya yakin masyarakat Gendal Bulur menginginkan jenengan naik kelas. Sebentar lagi kan pilkada 2024. Atau enggak, kalau masyarakat ngeresak jenengan naik mungkin lagi satu, lagi dua, beribu enggak? Enggak, saya itu tetap masih pengen isti koma. Ini artinya satu periode ini juga belum berambung. Saya ingin memang benar-benar program pemerintah desa yang ada di desa ini bisa dinikmati, bisa menyesehterakan masyarakat desa. Ini masih tahap, masih proses berjalan. Gendal Bulur itu belum sempurna, tapi masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Berarti masih ada periode ketiga untuk menyempurnakan program pemerintah desa? Karena kita Indonesia ini kan ada Indonesia emas tahun 2045. Desa itu juga harus nanti endingnya ke arah situ. Sehingga nanti desa maju pasti nanti Indonesia juga akan maju. Terima kasih, Mas Anang. Mungkin apa waktu yang telah diberikan menerima tim dari Radar Telungagung kesempatan berbincang santai dalam unboxing kali ini. Mungkin kita akhiri bincang santai ini. Terima kasih, Mas Arim. Terima kasih, Mas Arim. Terima kasih, Sobat Radu. Bincang santai dengan Mas Kades Anang Mostofa dari desa Gendal Bulur, Kecamatan Boyolangu kita akhiri. Sampai jumpa dalam unboxing selanjutnya. Terima kasih.